Lupa kan karena buru-buru juga, waktu ini gak kepikiran disitu Yang penting kamu beli kebutuhan buat di rumah Berapa gram kamu beli? Dit 4,2 juta loh Dit Itu sepertiganya hari ini loh uang kita Sepertiga uang yang dikasih Dit gimana dong Dit Berarti gimana? Saya udah cari kesana kemari sama pami sales dan sama tim juga Tapi tetap gak ada, udah setiap toko yang saya kunjungi saya cek-cek tetap gak ada Karena waktu juga udah mulai mau gelap, udah mau mendung juga takutnya hujan Ikhlasnya Kamu ikhlas? Ikhlas Hah? Kita pulang aja, lagi pulang kan barang-barang yang dibeli sama Adit Dan tanggung jawabnya Adit Jadi pulang nih? Kita pulang aja Ya kamu ceritain kalo kamu larinya cepat dan segala macem Ya kamu ceritain nanti keputusannya ada di misteri ya Jadi sudah sore banget bagian ya Oke yuk ke pick up ya Masa yang hilang 5 gram loh Itu 4-4,2 kan Itu gunanya 1 per 3 dari uang ini kita hari ini terus karena adik gilal tadi mau buat ibu juga bisa disimpan untuk tabungan masa depan mungkin buat sekolah adik atau mungkin untuk menteri rumah tadi adik benar gak inget gak tau dimana dia itu mah enggak dipegang tuh masih di toko kolontong masih megang terus simpen aja gitu ayo 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 Assalamualaikum Permisi Dede Ibu Nah jadi Dari waktu 30 menit tadi Yang diberikan sama Mister Tadi kita udah berhasil Belanjain banyak banget barang Tapi yang terutama yang katanya Pengen banget awal dibeliin sama Adit itu katanya Ade sama Ibu Perlu jaket baru ya untuk Mengganti yang lama katanya udah usan Oh kasih iya Selamat ibu Tidak 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 Ya udah kalo gitu Sekarang kan kita pasti Semua keluarga penasaran ya Pengen liat hasil belanjain yang lain seperti apa Sekarang kita juga Mau ketemu sama Misteri M lagi Untuk sama sama review hasil belanjain hari ini Yah Tidak 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 Ayo pak Bu Silahkan Bu Pak Ini hasil belanjaan Adit hari ini Selama 30 menit Tuh Aditya Gimana perjuangan kamu? Dengan menyelesaikan waktu 30 menit yang saya berikan Alhamdulillah bisa mister Sudah tercapai semuanya? Sudah mister Baik Michelle, bagaimana laporannya? Mungkin Aditya mau jelaskan sendiri hari ini belanja apa saja sama mister? Silah, coba kamu jelaskan dan kamu berikan alasan Kenapa kamu membeli satu persatu barang-barangnya Yang pertama kasur Kan karena di rumah kasurnya udah rusak, udah bolong juga Ya 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 Mesin cuci Kadang Aditya suka asian ya kalau sibuk pulang wajib Suka langsung cuci gitu Suka langsung cuci Suka asian capain Kadang tidur tengah malam dan pagi Terus gini Serap juga beri pelenggapan buat piwarung Warung ya? Iya buat piwarung Kayak telur, beras Ini etalase ini? Untuk apa ini? Buat buka usaha Ini usaha lagi kayak dulu Oh buka usaha Usaha ini buat usaha Siapa yang buka usaha itu? Si ibu Oh ibu Ibu buka usaha itu Nah lemari bagaimana lemari? Kan lemari cuma ada satu Itu juga udah Udah rusak pintunya Kadang kebuka Ada udah pada copot Aditya beliin Buat si Louis Buat adik Aditya Nah ini Menarik ini apa ini? Tadi ini buah yang ini bukan? Yang untuk bapak ya? Ya Aditya juga menjeruh Kan si bapak punya ini Pedalah jatuh Hmm Aditya beliin Buat si bapak Beruntung ya Beruntung ya Mempunyai anak seperti Aditya Yang sudah berjuang keras Dan sangat berbakti kepada orang tua Misatu lagi misatu Bapak semua saya hilang Hah? Bapak semua saya hilang Hilang gimana? Aditya beliin Bapak semua Bapak球 sayaheure Jadi Pas-past Itu mungkin Menyimpan mas لم Gemara Lihat diri toko mah Aditya yang bawa Kotok kelontok Saya disimpun gitu aja Aditya enggak enggak Setidak pas Waktu terakhir beli Mesain cuci Dimana aditya enggak enggak ada.. Misu Bagaimana kejadian ya? Ya mister Jadi di saat kami sudah selesai menyelesaikan waktu selama 30 menit, kami kembali mengecek barang-barang yang sudah dibeli. Kemudian baru tersadar kalau ternyata emas yang seharusnya disimpan oleh Adit tidak ada. Katanya dia taruh di dalam kantong bersanta dengan sepatu. Tapi saat kami cek kembali, ternyata tidak ada di kantong tersebut, Mister. Jadi ternyata emasnya sepertinya hilang. Kamu kenapa enggak ngasih ke Pak Polisi? Kan tadi saya sudah bilang, kalau kamu nanti akan ditemani oleh timekeeper dan dikawal untuk keamanan kamu, keamanan barang-barang yang kamu belajakan juga, dikasih kepada Pak Polisi. Lupa kan karena buru-buru juga waktu, ini enggak kepikiran di situ. Yang penting kebeli kebutuhan buat di rumah. Berapa gram kamu beli? 5 gram? 5 gram, 4,2 juta misalnya. 4,2 juta? Iya. Memang itu rencananya kamu kasih ke buat siapa? Berapa? 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 Ini juga sudah ada, Alhamdulillah. Saya... Saya lagi main di pasar itu lagi ada uang kaget kan? Nah, setelah saya lagi di toko-klontong, sungkan ini mungkin ini yang uang kaget. Jadi ketika pada saat saya ditanya, nanya ke kaum sehari, ada di sini. Benar ini punya kamu? Benar. Benar? Benar. Soalnya saya dapat di... apa... di kontongan. Di dalam kontongan. Penemukannya. Coba. Mungkin boleh cek dulu. Wah, terima kasih ya. Terima kasih nih, abang ini siapa namanya? Saya Joko. Joko? Iya. Wow, terima kasih Joko ya. Terima kasih. Iya, mas. Masih ya, mas ya. Oh iya, oke. Selamat ya. Coba dibuka, coba dibuka. Cek lagi. Kamu cek. Alhamdulillah, tuh, itu kamu jatuh tuh. Terima kasih. Oke, mister. Terima kasih, Joko ya. Terima kasih. Ya, tetap membantu. Ini untuk ibu kamu. Sekarang saya mau sebentar. Buka. Bisa binta tolong bapak. Kamu pegang kalungnya saja. Dan kamu buka kalungnya. Coba tolong kamu pakaikan kalung ini untuk ibu kamu, kan? Silahkan ibu. Alhamdulillah, berarti memang ini adalah rezeki untuk kamu, ya, Dit, ya? Ya, mister. Semua lain kali, kamu tetap harus ingat, ya? Jangan sampai kamu lupa lagi. Siap, mister. Lalu, ada sisanya enggak dari belanja? Ada, mister. Semua? Semua sisanya 70 ribu? 70 ribu. Saya ambil, ya? Ya, mister. Ajudan? Siap, mister. Saya punya firasat yang benar. Kalau kamu memang sangat berbakti kepada orang tua. Perjuangan kamu untuk orang tua semua ini dan hanya bersisanya tinggal 70 ribu rupiah. Selamat sekali lagi atas kesempatan ini. Tolong dipergunakan dengan sebaik-baiknya, Pak, ya. Karena kesempatan ini tidak akan datang lagi untuk kedua kali ini. Persiapkan semuanya supaya kehidupan lebih baik. Pemirsa dari adit dan keluarga, hal yang bisa kita ambil bagaimana perjuangan seorang anak dan bagaimana rasanya menghormati kepada orang tua. Dan semoga kita semua yang sedang menonton acara ini bisa sadar dan bisa mengikuti jejak seperti adit yang sudah menunjukkan kerja keras perjuangannya dan hormatnya terhadap orang tua. Terima kasih.